Dan di pemakaian hari ke-12 ini Jo agak sedikit kayak lucu Karena disini Jo ada jerawat Disini 1, 2, 3, 4 Hey guys, welcome back with me, Jo Charisma I'm Indonesian Male Grooming So, ini bakal menjadi video comeback-nya Jo Telah kurang lebih hampir setahunan ya Jo nggak buat konten di konten Youtubenya Jo Jadi Jo decide untuk buat konten lagi Seperti saat ini, semoga kalian suka Dan yes, buat kalian semua subscriber lama I really miss you guys Really, really, really miss you untuk ngobrol kayak gini lagi Dan ya, di tahun 2022 ini Sedikit curhat sebelum kita ke konten sesungguhnya Di tahun 2022 ini merupakan tahun yang cukup roller coaster untuk Jo sendiri Karena kan sebelumnya kalian tahu Jo itu kerja se-customer service for National Bank Sekarang Jo udah pindah sebagai salah satu karyawan di BUMN Dan ini cukup makan waktu menyesuaikan diri dari segala hal Jadi Jo butuh preparation yang lebih matang lagi untuk kembali di Youtube ini Dan salah satu alasannya kenapa Jo kembali di Youtube adalah Jo merasa saat ini konten-konten grooming itu lebih open-minded Kita orang Indonesia udah lebih kayak welcome Nah, second reason-nya Jo adalah sejauh ini Jo tidak menemukan konten kreator yang menggunakan satu produk itu berhari-hari Maksudnya Jo disini adalah dia itu tidak merekod dari hari pertama Hari kedua, atau misalnya hari ketiga, hari keempat Atau misalnya beberapa hari setelah dia menggunakan produk tersemanal Menurutnya Jo ini kurang, bukan kurang menyakinkan ya Tapi I expect more as a viewers, right? Kali ini Jo bakal ngebahas salah satu produk dari Patagon Group Yang mana memang diciptakan khusus untuk pria Yes, of course, this is Cuff Dan by the way, it's not sponsored videos Jadi kalian tidak akan menemukan link di description box Untuk varian Cuff yang Jo coba disini adalah Facial Wash Oil & Acne Care Karena Jo sesuaikan dengan kebutuhan kulitnya Jo sendiri Jadi untuk jerawat, sebenarnya Jo bukan yang tipikal, yang gampang jerawatan Tetapi memang yang menjadi masalah di wajahnya Jo itu adalah Minyak berlebih Jadi disini Jo coba yang Oil & Acne Sanginya sendiri Jo gak ada masalah, ini 100% bagus banget Dia juga mau kasih lihat ke kalian untuk tekstur produknya Yes, dia itu lembut banget ya Langinya sendiri Oh, dia ini warna yang gitu Oke, sekarang Jo bakal ngebahas apa saja sih kandungan dari Cuff yang varian Oil & Acne Care ini sendiri Yang pertama ada Hydro Balance Nah menurutnya Jo ini salah satu syarat untuk facial wash itu harus mengandung Hydro Balance ini sendiri Karena salah satu momok atau kebencian kita kepada facial wash itu adalah Ketika kita menggunakan facial wash tersebut Itu membuat kulit kita kayak ketarik atau misalnya jadi kering kerontang gitu Itu bakal menjadi masalah khususnya untuk Jo pribadi Jo bakal cut off that product Kandungan selanjutnya adalah Mediterranean Sage I don't know, my pronouns was good Tapi kalau misalnya salah Mungkin bisa dibantu sama teman-teman dari Paragon Group Dengan DM Jo untuk penyebutannya yang benar itu kayak gimana Nah, apa sih manfaat dari Mediterranean Sage ini sendiri? Berdasarkan klaim dari Cuff adalah mampu mengurangi dan mencegah timbulnya iritasi pada jerawat Termasuk kemerahan pada wajah Nah, untuk klaim yang ini Jo tidak bisa kasih jawaban ke kalian Karena Alhamdulillah wajahnya Jo itu tidak berjerawat atau kemerahan Nah, kandungan yang selanjutnya ada French Chypress I don't know, itu penyebutannya sudah benar juga Atau belum kalau misalnya masih salah juga Tolong teman-teman dari Cuff Team atau Paragon Group bisa di DM Jo juga Biar penyebutannya itu nggak salah Fartnya adalah mampu mengurangi minyak berlebih pada wajah Dan ini menjadi alasannya Jo memilih varian Cuff yang oil enaknya Karena jujur saja wajahnya Jo itu termasuk yang gampang berminyak Dan untuk pemilihan facial wash, sunscreen, dan bahkan moisturizer Jo selalu mencari yang finishnya itu matte Oke, langsung aja Jo bakal coba for the first time dari Cuff Yang facial wash, oil, and acne care Dan my first impression about Cuff yang varian oil and acne care Kan klaimnya adalah dia tidak ngebuat wajah ketarik Dan itu memang benar, Jo gak merasa wajahnya Jo ketarik Bersihnya itu Jo kerasa Tapi jujur untuk di bagian bibirnya Jo itu Jo merasa bibirnya itu jadi kering Tapi Jo bakal coba produk ini selama kurang lebih 2 minggu Jadi Jo bisa kasih full reviewnya ke kalian dan bisa ngasih kesimpulan ke kalian Apakah produk ini worth it atau tidak? Guys, welcome back Jadi merupakan hari kedua Jo menggunakan Cuff Oil and acne care Nah, untuk pemakaian hari kedua ini memang wajahnya Jo Jo gak merasa tertarik sama sekali Tetapi memang di bagian bibirnya itu agak sedikit kering Seperti itu Jadi solusinya Jo menggunakan lip balm untuk bagian bibirnya Jo Jadi efek keringnya itu Jo gak terlalu rasa Hai guys, welcome back Jadi merupakan hari kelima Jo menggunakan Cuff Dan so far so good Jo tidak menemukan sesuatu masalah berarti di bagian wajahnya Jo Khususnya untuk jerawat disini Alhamdulillah di pemakaian hari kelima Dan yang Jo suka juga itu efek ketariknya untuk di bagian bibir Itu udah gak kayak awal pertama kali Jo pake Nah untuk ketarik di bagian bibir itu kayaknya hanya di awal pertama kali Jo pake Mungkin menyesuaikan dengan PH kulitnya Atau punya sekitar 9 hari lagi untuk coba produknya Semoga di hari terakhir tetap bagus seperti di perjalanan hari kelima ini So see you guys Guys, welcome back So jadi ini merupakan hari ke-9 Jo menggunakan Cuff Dan di pemakaian hari ke-9 ini Jo merasa takjub sama produk ini Karena dia pertama udah gak buat kering wajahnya Jo Seperti yang pertama kali Jo pake itu ngebuat khususnya bagian bibir itu kayak ketarik Di hari ke-9 ini Jo udah merasa nyaman sama Cuff ini untuk produknya Dan disini memang Jo ada sedikit kayak jerawat ya Tapi ini normal banget karena ya namanya kulit kan kadang bagus banget Kadang juga lagi bermasalah Tapi so far so good Jo gak ada masalah sama Cuffnya Dan we'll see di hari ke-2 minggu Hai guys, welcome back Jadi merupakan hari ke-12 untuk Jo menggunakan produk dari Cuff, pencuci mukanya Dan di pemakaian hari ke-12 ini Jo agak sedikit kayak lucu Karena disini Jo ada jerawat disini 1, 2, 3, 4 Jo ada sekitar 4 jerawatan Tapi disini Jo gak bisa salahkan bahwa ini karena Jo menggunakan Cuff Karena memang saat ini cuaca lagi panas Paul Dan Jo tuh Jo menggunakan motor Jadi ya bisa jadi itu karena debu, polusi dan lain sebagainya So di pemakaian hari ke-12 ini Jo gak ada masalah, Jo suka karena efek ketariknya Dan Jo ngerasa kulitnya Jo itu menjadi lebih lembab dan lebih cerah sih Jo rasa So sampai ketemu di pemakaian hari ke-2 minggu Hai guys, welcome back Jadi ini merupakan hari ke-2 bulan To be honest guys, Jo menggunakan produk dari Cuff Dan Jo bakal kasih liat ini udah kayak penyok Karena Jo bener-bener pake produk ini Dan sebenernya kan awalnya Jo janji itu cuma 2 minggu Tetapi karena Jo masih penasaran Jo belum kayak rasa perubahan berarti Selama Jo menggunakan 2 minggu Makanya Jo decide untuk coba sampai 2 bulan Dan di hari ini Jo bakal kasih full reviewnya ke kalian Dan Jo bakal kasih tau ke kalian If this product untuk Jo rekomendasikan ke kalian Atau just keep it Nah pertama Jo bakal bahas dulu untuk formulanya Nah salah satu klaimnya adalah dia tidak membuat kulitnya kita itu menjadi berminyak Dan ini memang Jo rasakan secara pribadi Nah Jo ngerasa sebelum Jo menggunakan Cuff Itu kulitnya Jo termasuk yang berminyak Tapi bukan yang parah Jadi ya berminyak cuman yang berlebihan gitu Cuman yang bukan yang kayak parah gitu Jo harap sih kalian paham maksudnya Jo Dan yang paling Jo rasakan itu adalah ketika Jo bangun tidur Itu biasanya kalau Jo bangun tidur minyaknya itu kayak berlebihan banget Menurutnya Jo setelah Jo pake Cuff ini Minyaknya itu lebih ke kontrol gitu Nah untuk yang acne care nya disini Jo agak confused Karena selama Jo menggunakan Cuff ini Ada momen dimana Jo itu kayak jerawatan gitu Tapi itu bukan menjadi alasan Jo buat berhenti coba Karena menurut Jo masih kayak masuk akal Artinya jerawatnya itu bukan yang kayak parah Karena di satu sisi Jo juga Jo ngerasa Karena saat ini tuh lagi panas pol Dan jalanan waktu Jo ke kantor itu agak sedikit berdebu Jadi Jo tidak bisa menyimpulkan itu karena Cuff Tetapi seperti yang kalian lihat ini di hari ke bulan ini Jo menggunakan Cuff Alhamdulillah mukanya Jo itu kembali bersih Ya dan bekas-bekasnya Jo juga itu Alhamdulillah itu kayak gak ada gitu menurutnya Jo Klaimnya sendiri Jo gak ada masalah berarti Karena so far so good Sekarang kita bahas untuk harganya Untuk harganya sendiri menurutnya Jo itu masih kategori affordable Apalagi kalau misalnya menurutnya Jo ini bisa dipakai sampai 2 bulanan Kayak gitu tergantung dari kalian seberapa rutin menggunakan produk ini Karena untuk Jo sendiri itu kayak sehari itu cuma 2 kali Sometimes sih Jo pake sampai 3 kali Cuman bukan yang kayak Biasanya sih Jo pakenya cuma di hari minggu Kayak gitu Atau misalnya Jo lagi beraktivitas pol di hari tersebut Makanya siangnya Jo perlu Nyuci muka pake facial wash ini Karena salah satu yang Jo rasa juga ketika Jo menggunakan Cuff ini sendiri Dia ini ada efek ice-nya Kalau misalnya kalian cari pencuci muka khusus pria yang tidak ada efek ketariknya Jo bakal rekomendasikan 100% dari Cuff ini sendiri Karena I really really appreciate this product Itu gak ada ketariknya sama sekali Tapi memang di awal itu Jo ngerasa ketarik Sekarangnya mungkin masih menyesuaikan dengan PH kulitnya Jo Untuk Jo sendiri 1 sampai 10 Jo bakal kasih angka 8 Kenapa Jo kasih angka 8 Karena ndar aja gitu Maksudnya tidak ada kayak perubahan yang bener-bener kayak Amazing Paul Tapi tidak buat juga produk ini menjadi jelek Jadi angka 8 itu di tengah-tengah gitu Next video Jo bakal bahas lagi produk dari Craft Jo bakal coba sunscreen Jika finishin diri dia ini 30 SPF Kalau misalnya kalian penasaran Sampai ketemu di video selanjutnya Penampilan bukan segalanya Tapi segalanya dimulai dari penampilan Jo karisma pamit